Pasar Jombokan, Tawang Sari, yang tadi Aduh, merombak saya enak banget ini Nah, kita gak mau lewati itu dong Suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-raja Jauhannya dari situ ya? Jauh, malah jauh Jauh, Rp. 745.000 Tunggu-tunggu Pantes aja kita kalo berangkat, cepet ya Kalo pulang lama, gara-gara lewat Cipu Larang Waktu berangkat kan kagak, gara-gara lewat Cipu Larang doang Maksudnya gimana sih? Kalo berangkat kan pulangnya lewat ke Banjar dulu kan Berarti kan lewat Cipu Larang kan Cepet kan? Kalo udah nyampe, pas pulang Dari Purwokerto lewatnya itu kan Cipali Ambil Cipali Jalan kampung ini? Ya berarti itu udah ke dalamnya Oh udah ke dalamnya ya? Iya, ke dalam stasiunnya berarti udah Masuk ke mobil Kamu lihat di situ coba tanya Coba tanya Coba tanya orang itu deh Ibu-ibu nak tanya ibu ayo majin Ibu mau nanya stasiun ke Dundang jauh ga ke dalamnya? Jauh? Tapi bisa masuk mobil ga nih? Bisa ya, hati-hati Dari sini muter aja Takut ga bisa buat muter Jadi ga penduduk Taruh di situ aja Kamu jalan? Aku nunggu disini Iya Oh yaudah Kamu aja kesana Gak bisa buat muter lagi mbak ya? Bisa kok Biasanya tuh mobil tuh sampai sana Gak bisa kembali Nanti kan bisa muter to Oh gitu Biasanya mobilnya masuk-masuk Kanada Soalnya disini lega kok Oh gitu Oh lega disini Disitunya kamu liat lega? Ikut mbak Hah? Eh stasiun Mana bu? Cepat Aku tuh ga bisa muter doang Di sini aja Di sini aja Di sini aja Juga sih Hmm? Guga sih 170 kg Eh stasiun 70 kg 70 kg Oh Oh tan漆 Guga juga Enggodo Kerja Mananya Seorang Guga Halo, apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan berbagai macam aktivitas di hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat keadaan stasiun gedundang yang berada di Jalan Kedundang, Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Kumuh, kotor, dan menyeramkan ketika kita berkunjung ke stasiun gedundang ini, yang merupakan salah satu stasiun tua peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri hingga kini. Stasiun ini terletak di tepi rel ganda yang membentang di jalur kereta pisentolo Kutuarjo. Kini stasiun ini sudah tidak berfungsi lagi, karena saat ini sudah tidak ada lagi kereta yang berhenti di stasiun ini. Ya, beginilah kondisi stasiun gedundang saat ini. Sangat memperhentinkan sekali. Bagaimana keadaan dalamnya? Yuk coba kita lihat ke dalam ruangan loket dan ruang tunggu penumpangnya. Ya, beginilah kondisinya. Kotor dan banyaknya coretan dinding di sana-sini yang membuat tidak sedap dipandang mata. Kini stasiun gedundang ini kondisinya sudah mulai rusak. Pintu, jendela, lantai, dan ruang tunggunya sudah sangat kotor sekali. Nah, inilah tempat loket penjualan karcisnya. Tuh, pelakonnya sudah pada bolong-bolong. Yuk kita coba lihat bagian emplasemennya. Kondisi stasiun gedundang ini sekilas terlihat masih berdiri kokoh. Namun, pada plafon, bangunan stasiun ini sudah terlihat rusak. Dan jika diguyur hujan, maka air akan masuk ke dalam stasiun ini. Tidak hanya itu, sama seperti bangunan-bangunan lainnya yang tidak dihuni, yang membuat semak belukar, serta renumputan yang ada di sekitar bangunan ini sangat lebat dan merambat menutupi beberapa tembok yang menambah kesan angker bangunan ini. Stasiun gedundang ini letaknya berada di paling barat di daerah Yogyakarta. Walaupun namanya gedundang, tetapi stasiun ini secara administratif tidak terletak di desa gedundang. Tetapi stasiun ini terletak di sebelah utara desa gedundang. Stasiun ini merupakan stasiun kelas 3 atau kecil yang berada di ketinggian 11 meter di atas permukaan laut, dan termasuk daub 6 Yogyakarta. Stasiun gedundang ini dibuka sekitar tahun 1887 silam oleh perusahaan kereta api pemerintahan India Belanda. Sangat disayangkan sekali, kondisi bangunan stasiun gedundang ini terlantar. Seharusnya bangunan ini tetap dirawat, karena merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa, termasuk sejarah perkereta apian di Indonesia. Stasiun gedundang pada waktu itu digunakan sebagai stasiun persilangan antara kereta api, sewaktu masih menggunakan jalur tunggal. Namun seiring dibukanya jalur ganda lintas Yogyakarta-Kutoarjo, stasiun ini dinonaktifkan pada bulan Juli tahun 2007 yang lalu. Kalau boleh jujur, tadi saya pun sempat merasakan sedikit merinding. Tapi karena saya ingin meliput stasiun ini, maka mau tidak mau, saya harus tetap melanjutkannya, untuk mendapatkan gambar bangunan stasiun ini. Jalan akses menuju stasiun gedundang ini sudah ditumbuhi rumputan dan ilalang, sehingga menutupi pandangan saya untuk menuju ke sini. Mungkin karena sudah jarang sekali orang yang bertandang ke stasiun ini. Masih logo lama itu. Ke Dundang, plus 11M. Tidak hanya kondisi bangunannya mengenaskan, namun lingkungan sekitar pun saat ini sudah ditumbuhi ilalang. Yang ke arah sana menuju ke stasiun Watas sampai dengan Yogyakarta, dan bila diteruskan lagi bisa sampai ke Surabaya. Stasiun ini sebelumnya memiliki dua jalur. Jalur dua sebagai sepul lurusnya, dan jalur satu sebagai sepul belok. Beralai dan menyecing anda serangga merupakan mig jRewe. Jalur do 그건 engan going. Jalur ger stoppat sahaja mungkin akan lebih jinih dais terkak conservat saya juga. Masih terperolean joses membuat yang pantas bal thought terbaik sahaja mungkin. Jalur ger explorasi tengah bert deliberately apa saja. Jalur乾 .. Jalur gerут rasaensi mem 那uk shortcut dan disini. Jalur Dengan sehета determin khastrio bay wen kata. Jalur seнали кandang terinya tavukkan ilan. Yang ke arah sana menuju ke stasiun Kuto Arjo dan di Kuto Arjo ini terdapat percabangan yang mengarah ke stasiun Purworejo namun saat ini sudah tidak aktif Jika lurus terus mengarah ke Kebumen sampai dengan stasiun Kroya Dahulu stasiun ini merupakan lokasi pengiriman logistik bagi tentara nasional yang berjuang di Purworejo dan Yogyakarta Para penumpang membawa hasil bumi seperti beras, pisang, kelapa, sayur, dan ayam untuk dibawa ke Purworejo dan Yogyakarta Stasiun Kedundang ini letaknya berada di antara stasiun Wates dan stasiun Wojo Jika dilihat sepintas, arsitektur bangunan stasiun Kedundang ini memiliki kemiripan dengan stasiun Solo Kota, stasiun Sukuharjo, stasiun Winungo, stasiun Bantul, dan stasiun Palbapang Yang mempunyai ciri khasnya yaitu lubang ventilasinya yang berbentuk bulat dengan tralis besi kotak-kotak Apapun komitmen para pengambil kebijakan, seharusnya stasiun-stasiun tua yang tersisa seperti Kedundang ini layak diselamatkan Sebagai cagar budaya yang harus dilindungi dan dirawat dengan baik Biar bagaimanapun, stasiun-stasiun tua ini dahulunya sangat berjasa Khususnya bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu Karena pada waktu itu kereta apilah sarana transportasi yang paling andalan dan diminati masyarakat Indonesia Dikarenakan jenis transportasi lain seperti bis, mobil, dan motor masih langka Stasiun ini memiliki beberapa ruangan Yaitu ruang tunggu penumpang, ruang penjualan tiket, ruang kepala stasiun, dan ruang PPKA Namun ruang PPKA ini sepertinya dibangun belakangan Karena bentuk bangunannya berbeda dengan desain stasiunnya yang bergaya 1950-an Namun kabar gembira bagi para pecinta kereta api Indonesia Karena kabarnya stasiun ini akan diaktifkan kembali Sebagai stasiun sup penghubung menuju bandara baru di Kulon Progo Atau New Yogyakarta International Airport Yang berada di Kecamatan Temon, Kulon Progo Untuk memperlancar transportasi menuju bandara tersebut Sehingga diharapkan stasiun ini akan beraktifitas kembali Dan tentunya bangunan bersejarah ini harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya Kabarnya ada dua stasiun yang akan diaktifkan lagi Yaitu stasiun Kedundang dan stasiun Wojo Saat ini Angkasa Pura 1 tengah membahas kemungkinan beroperasinya kembali Stasiun Kedundang dan stasiun Wojo Untuk mempermudah transportasi ke dan dari bandara Kulon Progo Sehingga aksesibilitas perumpang bisa semakin mudah dan cepat Menurut Direkturat Perkereta Pian dan Kementerian Perhubungan Ditjen Perkereta Pian akan segera mengoperasikan kereta bandara sampai stasiun Kedundang Pembangunan dan renovasinya akan segera dikerjakan Agar nantinya di tahun 2020 sudah bisa kita gunakan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati